Mas, kemarin kan Mas Ferry bicara tentang membuat surga atau menikmati surga dan menghapus neraka Tetapi kondisi kehidupan saya sekarang ini lagi ada di neraka Maksudnya, maksudnya adalah neraka yaitu hutang banyak, pekerjaan gak punya, duit gak punya Lalu hubungan sama pasangan bermasalah, hubungan sama sosial bermasalah Ini kan sudah di neraka saya, udah gak bisa ngapa-ngapain Terus maunya apa? Pertanyaannya kan gitu, terus maunya apa? Ya aku maunya bahagia Lah, yaudah Anda bahagia sekarang juga Ya gak bisa bahagia dong Mas, karena terlalu banyak masalah kehidupan Ditanya lagi Masalahnya adanya dimana? Masalahnya ada di dalam diri kita atau di luar diri kita? Ini yang harus kita renungin Sejatinya segala persoalan kehidupan itu ada di dalam batok kepala kita ini Cuma sekedar ada di pikiran kita Kita menamakannya itu masalah, itu ujian, itu penderitaan, itu cobaan, itu hukuman Adanya di pikiran Ya Loh, kalau kondisinya memang terjepit begitu Ya, pilihannya cuma dua Anda menderita atau Anda tenang Tenang itu berarti tetap bergerak Dan hasilnya serahkan pada Tuhan Tetap menebar kebaikan, hasilnya serahkan pada Tuhan Tetap menebar kebermanfaatan, hasilnya serahkan pada Tuhan Karena pilihannya cuma tenang Gak ada lagi jalan keluar dari segala persoalan kehidupan Pilihannya hanya sekedar tenang Tenang dulu, senyum dulu, sadari Tuhan dulu Lalu berserah total padanya Dan tetap berkarya Itu Mengeluh menyelesaikan masalah gak? Enggak Ya kan? Komplain? Enggak Cemas? Enggak Takut? Enggak Khawatir? Enggak Semuanya bukan menyelesaikan masalah Tetapi memperburuk masalah Memperburuk masalah yang ada di dalam otak kita Karena apapun yang ada di luar diri kita Adalah cerminan di dalam diri kita Kita ini tidak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun Kecuali bermasalah dengan diri kita sendiri Ada orang ngatain saya Woy, dasar bajingan penipu brengsek Kalau saya tidak memaknai Atau tidak menggenggam ego saya Endernya beres Beres Woy, dasar ngomong besar dan lain sebagainya Kalau saya tidak ada kemelekatan pada ego saya Saya cuma menganggap Oh, itu apa yang ada di dalam otakmu Itu bukan saya Dan sejatinya jika aib kita terbuka sedikit saja Bersyukurlah Karena hanya sedikit yang terbuka Coba kalau aib kita dibuka semua Ini saking baiknya dia Dia hanya membuka atau mengizinkan terbuka sedikit aib kita Kejelekan kita yang amat sangat dasyat Banyaknya, luar biasa banyak itu Ditutupi oleh dia Iya, nggak? Jadi, apapun kondisi kehidupan kita Di kondisi keuangan yang seperti apa Di kondisi kesehatan yang seperti apa Di kondisi hubungan yang seperti apa Ya, pilihannya cuma satu Tenang terlebih dahulu Lalu mulai menyadari Tuhan Dan bersandar tot padanya Dan itulah Islam Kondisi jiwa berserah total pada Tuhan Adalah kondisi tertinggi Dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu Jika dalam Al-Quran Inna dina sesungguhnya Din jalan terbaik di sisi Allah Inna dina inda Allah Jalan terbaik di sisi Allah Adalah Inna dina inda Allahil Islam Adalah Islam Kondisi jiwa yang berserah total pada Tuhan Tidak mengatur Tuhan Tidak meminta Tuhan Tidak mengeluh pada Tuhan Dianya hanya sekedar menerima Apapun yang terjadi terima Apapun kehidupan ini terima Dengan penerimaan yang dalam Dengan kebersyukuran yang dalam Karena rumus kehidupan itu cuman itu Penderitaan kita yang sekarang ada Karena apa? Menyangkal Menyangkal Kehendak Tuhan Menyangkal yang sudah terjadi Dalam kehidupan ini Akhirnya kita menderita Nah cara untuk melepas semuanya Belajar melepas semua penderitaan Adalah dengan tenang Sadar Lalu berserah Cuman itu saja Loh mas Apa gak harus usaha? Tetap usaha Usaha sebaik mungkin Berjihad lah Sebaik mungkin Karena jihad itu adalah Mengeluarkan potensi Terbaik dari dirimu Untuk kebermanfaatan bagi dirimu Bagi keluarga Bagi semesta Itu jihad Oke Jadi tetap tenang Tetap damai Tetap bersyukur Tetap gembira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah I love you Namaste Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!